3 video kuat maruf dan putri cenderawati jadi bukti baradae siap buka di pengadilan pertama dia bilang saya diperkosa di durian tiga ketika baru pulang dari magilang sedang lelah istirahat sebentar di rumah dinas tahu-tahu Joshua masuk melakukan pelisian dan atau pemerkosaan dibuat laporannya tanpa ada saksi tanpa ada bukti kalau orang dilecehkan atau diperkosa itu harus ada pisem-piskiatrum apakah ada kerusakan apa tidak di dalam organ kewanitaannya kan begitu komnas HAM komnas perempuan dibayar berapa kau dibayar berapa komnas HAM komnas perempuan memperkuat pernyataan putri cenderawati yang korban pelecehan seks bukti apa di permulaan apa yang kau miliki komnas HAM komnas perempuan pantas saja komnas perempuan diusir dari ruang rapat dengar pendapat ya wanita mana istri polisi sudah diperkosa dan tak membuat laporan pulisi tapi malah minat bersama di rumah itu antara tanggal 298 dan aja pilih tanggal 8 masih dikawal oleh pria itu dalam artinya oleh orang marhum dari magelang ke Jakarta inilah kebohongan tetapi karena orang ini telah menerima terlalu banyak doa maka doa itu menutupi hati dan pikirannya sehingga semua mereka selalu mengatakan katakan diperkosa kenapa harus diperkosa karena dia mau menggeser dari pasal 340 ke 338 seolah-olah oh gara-gara istrinya diperkosa atau dicemarkan kehormatannya atau terguncang janya maka ditembak mereka lupa bahwa FS ini dari luar sudah menggunakan sarung tangan sudah terencana kemudian diduga sudah memasang peredam supaya ketika ditembak tidak didengar oleh tetangga ini komnas HAM komnas perempuan ini bubarkan ini komisi nasional yang tidak berfungsi yang tidak punya arti di republik ini diduga bersuara apabila dibayar ini dugaan yang paling berat saat ini harus dibuarkan karena ini membuang-buang anggaran negara komnas HAM ini ya komnas perempuan ini tidak ada gunanya untuk apa ini bersuara untuk apa ini dilibatkan demikian juga komponas apalagi itu mulutnya si Benny Mamoto itu alasannya dia hanya mendengar pernyataan dari penyidik kepolisian Jakarta Selatan apa ini mau jadi apa negara ini dipertontonkan dengan proses hukum yang jelas-jelas nyata mandol ke atas mandol ke atas dan tetapi kebawah ngecok kebawah keras tajam kenapa ada apa Putri Candrawati tidak ditahan Baradae sebut kedekatan kuat maruf dan Putri Candrawati bisa dibuktikan lewat video yang ia miliki adapun video kedekatan kuat maruf dan Putri Candrawati tersebut telah dikantongi Baradae Baradae mengaku akan menunjukkan bukti kedekatan kuat maruf dan Putri Candrawati di pengadilan nanti Baradae salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadier J semakin buka-bukaan Baradae mengakui jika Brigadier J tidak bersalah dan ia hanyalah korban atas peristiwa ini Baradae mengatakan jika ala bukti yang menunjukkan kedekatan antara kuat maruf dan Putri Candrawati yang ia miliki nantinya akan dibuka di pengadilan namun belakangan Baradae justru semakin berani untuk terbuka terutama mengungkapkan alat bukti yang ia punya tak hanya alat bukti yang ada Baradae juga memberi keterangan yang berbeda dengan Putri Candrawati Baradae yang akrab di Sapa Icat ini mengungkapkan sosok yang paling bertanggung jawab atas kematian Brigadier J kepada pengacaranya selain itu Baradae juga memiliki rekaman video yang berisi bukti rekaman Putri Candrawati Baradae berharap jika dirinya bisa membuka tabir dengan menunjukkan alat bukti di persidangan tanpa ada yang ditutup-tutupi video tersebut juga pernah ditunjukkan Baradae kepada Dei Lipa Yumara yang merupakan mantan pengacaranya video dari Baradae itulah yang membuat Dei Lipa Yumara berani buka bukaan ke publik soal hubungan intim Putri Candrawati dan kuat maruf sementara itu Baradae sangat berharap agar Putri Candrawati jujur dalam kasus ini namun pada kenyataannya Putri Candrawati tidak seperti yang diharapkan istri Ferdi Sambu ini tetap mengakui jika dirinya merupakan korban pelecehan yang dilakukan oleh Brigadier J sudah sejauh lama diketahui bahwa Om Kuat alias Kuat Maruf ternyata sudah lebih dari 14 tahun hidup bersama dengan Putri Candrawati usai melakukan rekonstruksi pembunuhan Brigadier J, Om Kuat disebut memiliki tempat di hati Putri Candrawati hingga terungkap adegan di kamar mandi suntak Om Kuat alias Kuat Maruf belakangan ini menjadi perbincangan hangat publik Om Kuat alias Kuat Maruf merupakan sopir pribadi Putri Candrawati terbaru beradar video keduanya diranjang benar kahal tersebut tidak sedikit yang mencari video Kuat Maruf dan Putri Candrawati di internet hal ini tidak lain karena dugaan Dioli Pajumara yang menyebut adanya hubungan di antara keduanya terima kasih telah menonton!